Sementara itu Menkopol Hukam, Joko Suyanto meminta kepada masyarakat untuk memaklumi lambatnya proses penyelidikan karena polisi mengalami kesulitan menggali informasi meskipun pelaku telah terekam oleh CCTV yang ditempatkan di depan gedung KPK. Kelompok ini kan kelompok kecil, malam, pakai helm, kan tidak bisa teridentifikasi wajahnya. Kalau siang ini saya bisa lihat satu persatu wajahnya. Jadi pahami kesulitan kepolisian untuk menggali informasi yang ada. CCTV pasti, yang ada di situ pasti bisa merekam. Helm, pakaian, kemudian motor, nomor STN, nomor, tanda nomor, kendaraan itu bisa dipakai. Penelusuran itu yang sedang dilakukan oleh aparat kepolisian.